Pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak besar pada usaha masyarakat. Salah satunya usaha budidaya jamur yang ada di Kelurahan Poebasuang, Kecamatan Payekumbu Timur. Sebab hasil panen tidak bisa dijual ke sejumlah tempat di Payekumbu maupun di Provinsi Riau. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi terganggu dan berkurangnya pendapatan keluarga. Kini perlahan dengan tidak berlakunya lagi pembatasan sosial berskala besar, usaha rumah tersebut mulai bangkit. Masyarakat kembali bergairah untuk kembali memulai melakukan usaha jamur meski belum seperti dahulu. Namun kini jumlah pembeli terus mengalami peningkatan. Asnel salah seorang pembudidaya jamur mengungkapkan harga jual jamur masih terbilang rendah. 1 kg jamur hanya dijual Rp13.000. Kedepan mereka berharap harga jual bisa mencapai Rp20.000 per kilogram, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungannya lebih baik. Selain asnel di Kelurahan Pai Basuang juga terdapat belasan petani jamur lainnya. Hasil panen jamur selain dijual secara langsung, juga mereka olah menjadi berbagai jenis penganan, baik berupa rendang jamur, jamur crispy maupun produk lainnya. Sekarang sudah membaik. Dulu memang waktu pandemi memang kami ada mengalami sedikit, bilang kegagalan tidak, tapi ada sedikit masalahnya, karena yang membeli kurang. Jadi sekarang Alhamdulillah sudah beransur-ansur membaik. Itulah kami dari pedagang ke petani-petani kayak gini, memang agak-agak sedikit kendala sebab harganya. Sekarang kami hanya menjual Rp13.000 sekilo. Kami susah udah kayak gini, alangkah lebih baiknya harga sedikit bisa naik. Itu harapan kami. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, DNITV. Terima kasih.